Intro Anda kembali di Kompasi yang saudara setelah melalui pemilihan yang panjang dan harus diulang Akhirnya Ketua MPR Zulkifli Hazan terpilih menjadi Ketua Partai Amanat Nasional periode 2015-2020 Zulkifli menangi pemungutan suara melawan pesaingnya Hatta Rajasa Dalam Kongres PAN keempat yang berlangsung di Nusa 2 Bali Minggu Malam Zulkifli unggul tipis dengan 292 suara dan Hatta Rajasa 286 suara serta 4 suara lainnya abstain Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Zulkifli berjanji membawa PAN untuk menjadi lebih baik Salah satunya dengan program konvensi untuk menentukan Capres ataupun Cawapres dari PAN Pemungutan suara untuk memilih Ketua Mumpan periode ke-2015-2020 Yang sebenarnya dijadwalkan pada Senin ini Tetapi dipercepat mengingat situasi memanas dan sempat munculnya kericuhan Antara kedua pendukung kandidat Ketua Umum Seorang peserta bahkan terluka akibat insiden saling lempar kursi Kericuhan terjadi akibat ditemukan dualisme kepengurusan di 8 DPD Sehingga berujung pada ketidakpsahan peserta Usai kekalahannya dari Zulkifli Hasan Sedara dalam pemilihan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa Sekali mengklarifikasi tudingan yang dilontarkan Amin Rais terkait pertemuannya dengan Jokowi Dodo Dengan pidatu Pak Amin di pembukaan Kongres yang mengatakan saya berbohong Saya sampaikan sekali lagi ya Pertama, pertemuan dengan Pak Jokowi itu by design saya dengan KMP Dan saya berbicara dengan Saudara Idrus Marham Dan kemudian menyampaikan kepada Pak Abu Zalbakri Saya katakan bahwa kawan-kawan Zulkifli Hasan dan Edi Yospi Itu berdiskusi bagaimana kalau ketemu Jokowi untuk menyampaikan selamat Saya katakan itu sikap gentleman saya sebagai calon wakil presiden menyampaikan itu Tapi sebelum ke sana saya berdiskusi dengan kawan KMP Setelah itu Idrus Marham mengatakan Bang saya sudah bicara Pak Abu Zalbakri Keputusan kita adalah silaturahmi politik itu fleksibel Tapi komitmen politik kita istiqomah Oleh sebab itu saya beristikomah untuk tetap berada di KMP Pertanyaan saya, di mana kebohongan saya?